Ini ada yang gede banget, siapa? Patung Liberty. Patung Liberty, berarti ada di New York. Mama terbang dulu ke New York ya, nak? Ya. Nanti kalau Mama sukses, kamu tinggal sama Mama di New York. Ya. Oke? Kita itu semua cuma melindungi kamu. Mama tuh ternyata pernah kirim tiket buat Ali, Budhe. Masa sih Budhe sampai hati ngelarang anaknya yang pengen ketemu sama ibunya? I'm Ali. I'm looking for Miss Mia. Mama tinggal di sini, kan? Saya Tante Parti. Itu Tante Ance, Tante Cinta, Tante Bia. Jangan lie! Kamu jangan macem-macem sama anak saya, ya? Mom, minta Lontong coba ke ibu dan coba. Lontong's the food. Um, I think you met Tolo. Right. Tapi kan kita harus bantu. Bantu cari Mamanya. Terus stop looking for her. Excuse me, have you been so much for me? Ali! Ali! Dapet! Hah? Catet, catet alamatnya. Haa! I just need to know that it's safe. Even that I'm sorry. Mama bilang kalau Mama nggak perlu merasa bersalah. Ali di sini baik-baik aja kok, Ma. Selama Mama ngejar cita-cita Mama di sana. Semoga kita bisa bareng lagi ya, Ma. Kalau bisa, secepatnya. Mama. Nah, seperti apa serunya film Ali & Ratu-Ratu Queens? Pada pagi ini kita sudah bergabung dan akan langsung ngobrol bareng dengan sejumlah pemain dari film Ali & Ratu-Ratu Queens. Ada Iqbal Ramadhan sebagai Ali atau Ai. Ada Happy Salma sebagai Cinta. Dan juga ada Tika Pangabean sebagai Ancel. Selamat pagi. Iqbal. Happy Mbak Tika. Apa kabar? Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya semuanya ya? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah. Oh ini menarik sekali nih, aku tadi udah lihat juga trailer-nya ya. Bisa ceritain sedikit nggak sih Ali & Ratu-Ratu Queens ini sebenarnya ceritain seperti apa latar belakang ceritanya? Mungkin dari Iqbal ya? Boleh. Ya jadi Ali & Ratu-Ratu Queens ini bercerita tentang seorang anak bernama Ali yang pergi ke New York untuk mencari ibunya. Dan di tengah pencariannya dia, dia menemukan sebuah arti keluarga dan menemukan hal tersebut di dalam relationshipnya dia sama empat ibu-ibu Indonesia yang tinggal di Queens New York. Terlalu lebih seperti itu. Oke. Nah berarti ini ada empat ibu-ibu ya. Berarti kan ini kalau lihat judula juga adalah Ratu-Ratu Queens gitu. Nah ini sebenarnya jalan ceritanya kan sangat bergantung pada kekuatan karakter dari para Ratu-Ratu Queens ini. Berarti termasuk Mbak Happy dan juga Mbak Tika juga ya. Ini bisa ceritain nggak sih peran ataupun tokoh dari Mbak Happy dan Mbak Tika di sini tuh seperti apa? Mungkin aku jawab ya? Iya soalnya. Oke. Jadi saya berperan sebagai cinta. Memang di sini adalah tokoh perempuan imigran yang memang tinggal di New York. Dan bersama ibu-ibu lain kita deket banget gitu. Nah kita menjadi salah satu ibu-ibu barunya Ali ketika dia menemukan dan mencari jati dirinya di sana gitu. Nah perannya sendiri si cinta ini adalah tokoh perempuan yang gimana ya? Yang selalu juga punya mimpi akan kedamaian, mencari cinta dan pekerjaan utamanya adalah sebagai tukang pijit gitu. Itu sih kurang lebih. Itu kalau cinta kalau Ance seperti ya Mbak Tika? Kalau Ance sebenarnya awalnya dia ke New York tuh karena dikirim sama orang tuanya waktu dia masih remaja. Karena dia tuh nakal banget dikirim ke New York supaya dia belajar menghiri terus gak kemanjaan. Tapi ternyata itu semua mengubah hidup Ance. Ance ketemu suaminya di sana menikah dan punya anak walaupun suaminya meninggal. Akhirnya ya dia mesti bertahan hidup kan di New York kan dia mesti bertahan hidup dan akhirnya dia berubah menjadi wanita yang tanggung, bertanggung jawab sekaligus segala sesuatu tuh dia jalanin untuk mata-mata menghidupi hidupnya sendiri dan anaknya. Berarti ada empat tokoh ratu-ratu ini berbeda-beda semua ya sifatnya ya karakter juga? Iya, iya latar belakangnya juga. Nah, Iqbal apa sih yang awalnya mendorong Iqbal untuk kemudian mengambil perang utama ya di sini sebagai ahli? Apakah memang dari ceritanya kah? Atau dari daftar pemainnya yang semuanya bintang-bintang nih ya? Atau justru New Yorknya begitu? Sebenarnya semuanya sih mbak. Tiga poin tadi tuh memang tiga poin utama kenapa alasan saya akhirnya mengambil Ali. Itu tadi yang pertama saya merasa ada kedekatan karakter antara saya pribadi dan juga si karakter Ali ini sebagai representasi Gen Z gitu. Yang kedua memang penggambaran tokoh wanita-wanitanya. Saya banyak sekali bermain dengan para wanita-wanita hebat di film ini dan penggambarannya saya suka sekali. Dan itu sesuatu yang sebenarnya dari draft satu sampai draft sekian waktu akhirnya dua sampai dua setengah tahun proses penulisan itu tidak pernah berubah. Si penulisan ratu-ratu tersebut itu. Terus yang ketiga benar tadi tentang penggambaran New York dimana biasanya kalau film Indonesia syuting di luar negeri kita lebih sering banget terekspo sama turisti place gitu loh tempat-tempat yang sangat-sangat sering dikunjungi turis. The bling-bling and the fancy part of that city, that country gitu loh untuk menunjukkan kayak oh production value-nya kita lagi syuting di luar negeri. Tapi ini beda banget. Malah justru disini menurut saya film Ali dan Ratu-Ratu Queens bisa menunjukkan the real side of New York which is Queens gitu. Ada Brooklyn, ada Manhattan gitu-gitu. Cuma Queens juga place, dia punya peran yang penting sekali gitu dalam membuat culture di New York City. Jadi menurut saya bagaimana penggambaran si kotanya itu sebagai sesuatu yang raw itu sesuatu yang saya gak pernah lihat di film Indonesia yang punya produksi yang di luar sebelumnya. Berarti seru ya tantangannya seperti apa sih kalau misalnya syuting di New York gitu Iqbal kemarin? Mungkin saya mewakili para tante-tante juga yang pertama-tama dingin banget. Dingin banget ya? Bulan apa waktu itu berarti ya? Desember. Oh iya lagi dingin-dingin ya itu. Lagi winter. Iya, iya. Lagi-lagi winter. Kalau Mbak Tika gimana Mbak? Ini kan pengalaman syuting di New York pasti kan awalnya pasti akan excited banget ya antara ekspetasi dan juga kenyataan. Apa sih yang ditemui? Banyak sih. Kalau saya pertama kali ke New York emangnya. Dan emang kota New York itu menarik sekali. Dan tidak heran kalau banyak sekali orang ingin mengejar mimpi di New York karena New York itu kota yang beragam banget gitu loh. Semua orang bisa ada di sana. Dan kehadiran empat wanita ini juga kayak representasi dari orang-orang di New York yang mereka bisa tampil dan mereka bisa apa adanya gitu loh. Dari segi karakternya, dari segi gayanya, dari cara berpikirnya gitu loh. Jadi apa yang digambarkan oleh film ini dan saya lihat sendiri juga kenyataannya di New York. Oke. Nah kalau Mbak Happy gimana kan Mbak Happy juga sebelumnya pengalaman syuting filmnya udah banyak nih khususnya di Indonesia. Apa bedanya dengan syuting di New York waktu itu? Kita merasa beruntung banget ya. Kalau aku sih secara pribadi merasa beruntung banget. Karena kita di handle oleh production house yang memang profesional, producer sutradara yang betul-betul kompeten ya. Dan juga kita di sana istilahnya syuting juga secara proper. Kita gak curi-curi, gak colongan. Jadi kita merasa aman, merasa tenang. Ya walaupun ada adaptasi tentunya ya. Karena biar bagaimanapun kan ada tim kerja dari sana, dari lokal krunya. Dan kita jadi terbiasa sistem kerjanya mereka, kedisiplinan mereka. Kita juga sama-sama adaptasi lah belajar gitu. Tapi seneng banget, seneng bangetnya juga karena biar bagaimanapun walaupun di luar negeri rasanya keindonesiaan itu tuh tetap terasa. Karena memang udah ada di roh atau di DNA-nya si film ini gitu. Gimana sih kekeluargaan, gimana sih rasa saling mencintai orang Indonesia kalau lagi di negeri orang. Itu tuh terasa banget. Bukan hanya di naskahnya tetapi di kehidupan nyata kita ketika kita menjalani syuting itu gitu. Jadi ya kita gak merasakan homesick juga sih gitu. Justru seru ya, jadi betah terus di sana gitu ya. Ya sebetah-betahnya di negeri orang ya. Seneng gitu loh. Maksudnya seneng itu pengalaman syuting yang memang kita merasa ya emang kerja benar. Kadang kan saya pernah juga ya syuting di luar negeri. Kita kadang gak taunya izinnya masih berantakan, kita colong-colongan. Kalau di sana kita ngerasa benar-benar kita difasilitasi dengan baik. Sehingga kita bisa bekerja juga dengan maksimal gitu. Kemarin sempat kemana aja nih waktu syuting atau di waktu-waktu setelah syuting ini di mengelilingi kota New York. Lokasi-lokasi mana saja yang pernah dikunjungi Iqbal mungkin? Wah lumayan banyak sih. Yang pasti kita fokus banget di Queens. Karena itu kan memang apa namanya main location gitu ya lokasi utama untuk di plot ini. Untuk syutingnya iya kita sempat syuting di Museum of Transportation untuk beberapa adegan subway. Dimana lokasi itu juga adalah lokasi yang dipakai untuk syuting Joker, untuk adegan subway. Saya juga seberkesempatan untuk syuting di Times Square di tengah-tengah dan di blok. Itu sesuatu yang itu untuk menunjukkan betapa propernya produksian di New York kemarin. Times Square aja bisa di blok coba. Itu out of our minds kayak wah gila banget. Yang paling seru apa nih Mbak Tika waktu kemarin syuting di New York? Paling seru sih sebenernya kalau dari adegan yang mana ya Pih ya? Aduh banyak ya. Yang kita syuting di hari pertama itu kita syuting di rooftop dan dalam kondisi cuasanya dingin banget. Terus ada juga adegan itu syuting hari terakhir ya. Hari terakhir adegannya sih bukan adegan terakhir. Syuting hari terakhir kita juga ditutup dengan hujan dan dingin. Tapi untungnya kita berpelukan terus adegannya ya. Jadi mengulangi rasa dingin ya karena berpelukan itu ya. Iya tapi bayang gak sih yang hari pertama abu salju dingin banget. Yang hari terakhir itu juga ditutup dengan kedinginan karena adegannya diulang-ulang. Tapi dalam keadaan hujan itu menarik. Dan pengalaman yang gak terlupakan kayaknya. Iya gak terlupakannya karena selain cuaca, suasananya gitu ya. Dan kita emang benar-benar kayak harus langsana gitu. Jadi ya kita harus konsisten actingnya bahwa kita terbiasa dengan cuaca yang sangat dingin. Lama-lama jadi kebiasa. Dengan baju yang mungkin gak hangat-hangat sekali gitu. Nah ini kan sebenarnya filmnya sudah syutingnya sudah selesai di akhir tahun 2019 ya kemarin. Dan rencananya memang akan rilis di tahun 2020. Tapi kita tahu kemarin tahun 2020 pandemi hadir. Kemudian bioskop tidak beroperasi. Sempat kecewa gak sih waktu harusnya tahun 2020 tayang di bioskop bisa ditonton tapi harus diundur. Iqbal. Kalau buat saya pribadi, saya ngerasa, saya tahu betul gimana semua teman-teman yang bekerja untuk film ini. Dari semua divisi gitu ya, para pemain, para kru, produksi. Saya sadar betul betapa kita benar-benar mencurahkan semuanya untuk proyek ini. Kami sayang banget sama proyek ini gitu. Dan kami selalu percaya kalau ya apapun caranya film ini pasti akan menemukan rumahnya sendiri gitu. Jadi walaupun waktu itu tidak bisa keluar di tahun 2020 gara-gara pandemi. Pasti adalah perasaan yang kayak ya berarti harus nunggu lagi dong. Tapi sampai akhirnya sebentar lagi dalam 5 hari lagi akan tayang. Itu buat kami ini sesuatu yang sangat-sangat membahagiakan gitu. Karena kami tahu betul gimana prosesnya, gimana rasa menunggunya. Rasa pengen banget semua orang melihat apa yang sudah kami bikin dengan cinta gitu. Lalu sebentar lagi akan disaksikan kami excited sekali sih untuk para teman-teman di rumah untuk usah menyaksikannya. Mbak Happy, Mbak Tika nih apa kira-kira yang bisa disampaikan ke para penonton yang nanti di rumah? Apa yang bisa menjadi alasan terbaik buat para penggemar film Indonesia ini untuk tidak ketinggalan menyaksikan Ali & Ratu-Ratu Queens ini? Mbak Tika boleh mungkin? Oke. Kalau aku sih ngerasa bahwa film ini film keluarga banget. Satu, semua umur bisa menyaksikan dan menikmati film. Dan kalau saya ngerasa waktu saya nonton film ini, semua rasa yang ada dalam hati dan pikiran saya tuh kayak tertuang di film ini. Jadi ada sedihnya, ada lucunya, ada marahnya, ada gembiranya gitu kan. Ada rasa kehilangan dan yang paling penting ketika kita kehilangan, kita akhirnya menemukan. Jadi mudah-mudahan kalau para penonton nanti bisa juga rasa ini bisa nyampek ke mereka. Terutama saat mereka-mereka yang sekarang sedang kehilangan, sedang mencari. Mudah-mudahan kalau nonton film ini hatinya jadi hangat. Jadi menemukan apa yang dia cari. Iya. Mbak Hefi gimana Mbak Hefi? Yang pasti dalam situasi sekarang yang serba tidak terduga, kita mencari-cari pegangan. Mungkin film ini menjadi salah satu oase gitu bahwa harapan itu tuh nyata, harapan itu ada gitu. Dan tidak selalu dalam hidup itu kita memiliki jawaban gitu. Kita hanya tinggal merasakan, menikmati prosesnya. Dan itu rasanya pengalaman batin dari tokoh-tokoh dan juga yang ingin disampaikan, keceriaan, kebahagiaan, dan segala macam. Itu tuh bisa ditemukan di sini. Jadi menurut saya, kalau memang kita lagi, aduh, lagi down, lagi pokoknya hilang arah dan segala macam. Menurut saya ini obat yang paling mujarat film salah satunya gitu. Siap-siap. Terima kasih banyak Iqbal, Mbak Hefi, Mbak Tika. Semoga nantinya filmnya bisa sukses ya. Banyak yang nonton di para penggemar film Indonesia tanggal 17 nanti ya hari Kamis ya? Iya, Netflix tanggal 17. Oke. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Sehat-sehat selalu, semoga sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bye-bye. 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 Bye-bye.